Intro Hai, good day guys. Kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita mau share ke kalian bagaimana caranya agar SSD yang kita gunakan itu punya umur lebih awet dan bisa dipakai dengan cara yang lebih aman. Kali ini kita kedatangan sebuah SSD juga untuk kita pakai melakukan pengujian. Inilah dia SSD T-Force Vulcan, Z, sebuah SSD dengan desain menarik serta menawan. Yang harganya ternyata sangat terjangkau di saku kalian. Gimana sih caranya biar SSD yang kita punya bisa awet dan gak gampang kena kerusakan? Untuk tahu caranya, tontonin video ini sampai habis ya kawan. Sebelum membahas apa yang kita pakai agar SSD bisa awet dan lebih tahan lama, kita akan ulas SSD T-Force Vulcan Z ini sebentar. SSD ini punya SKU hingga 6 unit, mulai dari yang berkapasitas 240GB, 256GB, 480GB seperti yang kita punya ini, kemudian 512GB, 1TB hingga yang paling gede adalah 2TB. Speed yang diklaim pun untuk readnya up to 520MB per second untuk yang punya kapasitas terendah hingga 550MB per second untuk yang punya kapasitas paling gede. Jadi Vulcan Z ini adalah SSD yang udah masuk di seri gaming SSD untuk produk T-Force. Hanya saja untuk masalah harga, dia termasuk yang entry level. Ini kabar gembiranya. Untuk yang punya kapasitas 240GB dan 256GB itu, dia dijual mulai dari harga Rp300.000an. Sedangkan yang 480GB dan 512GB dijual mulai dari harga Rp500.000 hingga Rp600.000an. Kemudian yang punya kapasitas 1TB itu dijual di harga Rp900.000an. Teknologi yang disematkan sendiri antara lain adalah smart, shock resistant yang artinya lebih kuat terhadap goncangan, kemudian dia juga punya nilai MTBF yang tinggi hingga 1 juta jam. Hanya saja dia nggak punya case memory seperti SSD T-Force seri gaming yang lainnya. Nah, untuk pengujiannya sendiri, dengan Crystal Disk Mark, SSD ini mendapatkan sequential read hingga 524MB per second, sedangkan sequential readnya itu 445MB per second. Dan kecepatan ini memang hampir sama dengan klaim dari T-Force-nya sendiri. Lantas, dengan SSD Benchmark, didapatkan sequential read hingga 494,48MB per second, sedangkan sequential readnya itu adalah 470MB per second. Untuk copy benchmark SSD Benchmark dengan poin yang lebih spesifik, di sini kita lihat untuk ISO didapatkan waktu sebesar 2 menit 11 detik. Kemudian untuk program, didapatkan waktu 4 menit 70 detik. Sedangkan untuk game, didapatkan speed sebesar 4 menit 26 detik. Sekarang kita ke pembahasan cara pengoptimalan SSD-nya. Nah, seperti yang kita tahu, SSD itu punya TBW atau usia pemakaian yang sudah diperkirakan oleh produsennya. Rata-rata SSD itu, TBW-nya itu punya ukuran terabyte dengan estimasi pemakaian PC hingga 3 tahun. Itu sebabnya SSD itu garansi resminya adalah 3 tahun. Nah, untuk mengoptimalkan kinerja SSD dan bikin SSD lebih awen, kita bisa memaksimalkan pengaturan Windows-nya agar servis-servis yang tidak penting dan membuang TBW atau umur dari SSD itu menjadi berkurang. Salah satunya adalah dengan menggunakan software, yakni OMID Soft SSD Booster. Software ini adalah software lama tapi masih bisa diandalkan hingga sekarang. Software ini bisa membantu kita untuk mengoptimalkan umur dari SSD yang kita pakai. Kita bisa download di official-nya dan link-nya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Karena ini aplikasi portable, jadi dia nggak perlu diinstall. Kita tinggal jalankan saja dan nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, bila sudah begini, kita hanya perlu klik saja pada fitur yang tampil dengan warna merah untuk mengubah status warna merahnya menjadi hijau. Dengan begitu, servis-servis yang nggak penting dan dapat mengurangi TBW dari SSD bisa dimatikan dengan otomatis. Untuk tahu servis apa yang kita matikan, kita bisa sorot dulu bagian tanda tanya di sebelah kirinya dan nanti akan muncul bar yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kalian nggak perlu khawatir karena OMID sudah merekomendasikan servis yang paling aman untuk dimatikan. Jadi kita bisa mengikuti apa yang sudah direkomendasikan atau bila kalian punya pertimbangan lain, kalian bisa biarkan saja opsinya tetap berwarna merah pada bagian-bagian tertentu. Nah, dengan kita mematikan servis-servis yang nggak penting dan mengganggu TBW dari SSD-nya, kita jadi punya kesempatan untuk memakai SSD dengan waktu yang lebih lama dan lebih awet lagi. Jadi, mungkin itu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you next video. Adios. Dan jangan lupa semangat setiap hari. Sub indo by broth3rmax